Pesona dan juga kecantikan yang dimiliki oleh seorang gadis dari suku Dayak mungkin bisa membuat banyak pria tergila-gila. Namun dibalik kecantikan dan juga pesona dari gadis Dayak yang bisa membuat seseorang tergila-gila, ada mitos yang mengatakan kalau jangan sampai Anda menyakiti hati mereka. Pasalnya ada sebuah mitos yang beredar di masyarakat Indonesia yang menyebutkan jika seorang pria menyakiti hati seorang gadis dari suku Dayak maka dipercaya ia akan kehilangan alat vitalnya. Itu merupakan salah satu mitos yang cukup banyak diketahui dan juga masih sangat dipercayai oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Mistis dan mitos yang disandingkan dengan suku Dayak dan juga masyarakat Kalimantan, mitos itu juga telah beredar luas di masyarakat Indonesia. Namun apakah hal tersebut hanyalah mitos belaka atau merupakan sebuah fakta di mana memang ada seseorang yang pernah mengalami kejadian mengerikan tersebut. Berikut kita akan mendengar kisah nyata mengenai kisah seseorang yang pernah kehilangan alat vitalnya yang cuplikan videonya kami dapatkan dari channel Youtube Malam Mencekam. Seperti apa videonya langsung saja kita simak. Jadi kemaluan itu bisa diambil ya. Jadi yang ada cuma bulu-bulunya ya. Itu bukan cerita bohong, cerita fakta itu. Itu kebanyakan di daerah ketapangnya. Daerah pendalam-pendalam daya itu. Jadi kemaluan itu nanti ada di dalam toples. Dimasuk di dalam toples itu. Nah ini maafnya batangnya biji itu dalam toples. Kadang ada yang digantung. Digantung di dinding itu. Itu santanya orang sini itu. Bagaimana tanggapan sahabat semua setelah menonton dan mendengar kisah ini tadi? Silahkan tinggalkan komentarnya di kolom komentar. Terima kasih telah menonton.